dari salah satu yang punya kontrakan dia menceritakan kalau anaknya itu meninggal secara mendadak setelah menelusuri dari beberapa tetangga rumah tersebut yang tak lain adalah penghuninya Pak Hendro Pak Hendro masuk dia masuk mengetok pintu saat itu yang keluar istrinya kamu sudah punya rumah baru kamu dapat dari mana ngerampok kamu jangan-jangan anakmu sendiri sudah kamu tembalkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa na'matillah jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang tumbal anak kisah yang datang dari salah satu keluarga dekat dimana setelah anaknya meninggal adik kandungnya ini berubah secara drastis nah setelah usut punya usut ternyata benar dugaan dari kakak pelaku pesulian kalau adiknya ini adalah orang yang sudah bersekutu dengan iblis nah bagaimana kelengkapan ceritanya tidak usah lama-lama kita langsung masuk ke channel Hikmah Misteri sebut saja disini namanya Pak Ilham dia menceritakan kisah tentang adiknya yang tak lain orang yang sudah bersekutu dengan pusukan yang tega menumbalkan anaknya sebut saja disini namanya Pak Hendro di dalam ceritanya Pak Ilham Pak Hendro bersama istrinya sebut saja namanya Ratih punya anak itu sematawayang usia anaknya itu sekitar 7 tahun tapi kesemperawutan keluarga dari adik kandunya Pak Ilham yaitu Hendro berlakunya dengan istrinya yang kehidupannya serba glamor dengan tidak melihat apa yang didapat sehari-hari seluruh harta warisan yang ditinggalkan keluarganya Pak Ilham termasuk Hendro yang sudah dibagi seakan-akan dihabiskan begitu saja dengan perilaku kehidupan yang serba mewah apalagi melihat istrinya yaitu istrinya Pak Hendro berkali-kali Pak Ilham mengingatkan untuk menggunakan harta itu sebaik-baiknya entah itu mau digunakan modal setidaknya agar kamu punya usaha tapi justru malah perilakunya sering melakukan hal-hal yang di luar dugaan sering main judi sering melakukan hal-hal yang mungkin istrinya juga sering membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya pokoknya intinya keluarganya Pak Hendro itu ya ingin dianggap kaya tapi tidak mau kerja nah satu waktu mungkin semenjak bapaknya meninggal membagikan warisan untuk ketiga bersaudara yaitu Pak Ilham sebagai kakak pertama Hendro yang sebagai anak kedua dan adik perempuannya pernah satu hal yang membuat Ilham itu marah ketika Hendro meminta bagian dari adik perempuannya yang alasannya sertifikat tanah sertifikat sawah yang diminta oleh Hendro untuk alasannya modal nah waktu itu adiknya yang mungkin belum tahu apa-apa karena adiknya Pak Ilham itu masih usianya itu masih SMA terpauh jauh memang itu adik yang paling kecil yang bungsu itu terpauh jauh dari Ilham ataupun Hendro sekitar mungkin hampir 10 tahun saat itu adiknya yang menyimpan surat wasiat ataupun harta warisan tersebut yang sebenarnya dipegang oleh Hendro karena itu milik dari adik bungsunya saat itu tanpa sepengetahuan Pak Ilham adiknya itu yang masuk ke kamar terus mengambil sertifikat tersebut dicerahkan ke Hendro nah saat setelah dikasihkan baru diketahui kalau sertifikat itu tidak ada dipinjam untuk digunakan modal oleh kakaknya yang talent adalah Hendro saat itu Ilham benar-benar marah kamu itu sudah dapat bagian Hendro kenapa kamu masih ambil juga haknya adik kamu untuk alasan ini itu dan sebagainya dan saya sudah tahu kamu itu tidak bakalan buat modal yang ada buat foya-foya ternyata saat itu Hendro hari itu juga setelah surat atau sertifikat tanah itu dipegang oleh Hendro beberapa jam itu sudah dicairkan digadekan dan saat itu Pak Ilham yang sudah tahu dia sudah menggadekan itu dia meminta pokoknya kembalikan apa yang menjadi hak adik kamu saya tidak mau tahu jangan sampai apa yang sudah kamu miliki sudah habis adik kamu juga tidak punya apa-apa itu ancaman dari Pak Ilham sampai beberapa bulan mungkin hampir setengah tahun satu tahun Hendro tidak mampu mengembalikan sampai Hendro itu kabur-kabur kabur-kaburan di tagi sana sini yang ada di situ Ilham ya dia yang harus menerima konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan oleh Hendro terutama tentang sertifikat tanah yang tak lain adalah adik bungsunya dia yang harus ngelonasi ini yang bikin Pak Ilham itu benar-benar sewotnya minta ampun sama adiknya sendiri sampai setelah beberapa tahun dia menghilang mendengar kabar kalau keponakannya yaitu anaknya Hendro meninggal dunia kabar duka kalau anaknya Hendro itu meninggal itu di salah satu kontrakan bukan di dalam rumah atau di mana itu karena mereka itu memang waktu itu sudah ya tidak punya apa-apa Hendro itu tidak punya apa-apa tinggal di kontrakan dan itu pun yang masih dicari sana sini orang-orang yang berhubungan dengan Hendro sampai mendengar kabar kalau Hendro itu sudah beli rumah cuman Pak Ilham itu belum tahu di mana dia beli rumah kalau kontrakannya makam anaknya sudah tahu tapi dia tinggal di mana lewat informasi kontrakan yang pernah ditempati oleh Hendro dan istrinya dia dapatkan informasi dia membeli rumah di sana tapi saat itu dia coba menggali informasi apakah ada perilaku-perilaku yang anak di kontrakan dari salah satu yang punya kontrakan dia menceritakan kalau anaknya itu meninggal secara mendadak itu anaknya Pak Hendro anak yang berusia sekitar 7 tahun sakit seminggu yang sengaja tidak diobati yang sengaja bahasanya orang yang punya kontrakan atau Pak Ilham disengaja tidak diobati atau dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit yang alasannya orang tuanya yang talent adalah ibu kandung dari anak itu tidak punya uang sampai si pemilik kontrakan pun dia sempat bantu bu bu anaknya itu dibawa ke puskesmas ke rumah sakit anak ibu kan demamnya kayak gitu nangis-nangis tiap malam tapi jawabannya kembali lagi saya tidak punya uang bu bagaimana periksa anak saya beberapa hari setelahnya ya anak itu meninggal seperti kayak dibiarkan meninggal nah hal ini yang akhirnya dicoba digali terus sama Pak Ilham ditelusuri sampai bagaimana caranya dia kok tiba-tiba beli rumah ibu maaf rumpang tanya Hendro itu kerja apa anda saya tidak tahu Pak cuma dia bolak-balik sama orang yang saya tidak kenal siapa tapi orang itu pakai serba hitam ya kayak ala-ala dukun itu kayak gitu Pak ungkap pemilik kontrakan dukun maksudnya ya soalnya kadang di malam Jumat itu datang ke situ dia sembari bakar ya bakar-bakar kemenyang itu di kontrakan saya sampai ya tetangga kontrakan yang sebelah itu kadang ya terganggu sampai saya yang dapat pengaduan ya Pak ya saya sempat berunding ke RTK RW yang sampai akhirnya satu bulan cuma dia meminta bu saya kasih waktu satu bulan saja itu kata Hendro nah semenjak saat itu dia memang menghilang tapi menghilangnya Pak Hendro yang saya bikin kaget dia tidak kerja cuma nemui orang yang kayak dukun bakar kemenyang kok dia bisa beli rumah ini yang bikin saya tidak percaya Pak jenengan itu siapa baru nanya si pemilik kontrakan itu sama Pak Ilham saya kakak kandungnya bu makanya saya nyari lewat ibu barangkali ibu tahu dimana alamat adik saya bersama istrinya kalau tidak salah ya Pak dia itu pindah di kota mungkin lewat siapa nanti saya coba tanya saya coba cari tahu lewat pemilik kontrakan tersebut Pak Ilham akhirnya ketemu dengan salah satu calon rumah yang dibeli oleh Hendro nah disitulah cara Ilham menemukan rumah dan alamat tempat tinggalnya Hendro saat itu keadaan rumahnya memang luar biasa sudah sangat luas rumah yang ya memang baru kan ditinggali cuma rumah itu sudah kosong dan baru dibeli oleh Hendro saat itu Pak Ilham tidak percaya kalau Hendro itu benar-benar membeli rumah itu tapi dari usahanya Pak Ilham menanyakan ke tetangga-tetangga di sekitar rumah Hendro tinggal sebelum dia menemui Hendro apakah benar rumah itu dibeli oleh penunggu yang baru dan itu bukan cuma satu atau dua orang tetangga sekitar rumah tersebut dan menjelaskan rumah itu memang dibeli sama pemilik yang baru Pak dan kayaknya belum lama Pak belum ada dua bulan tinggal di sini ibu tahu siapa orangnya siapa pemiliknya kalau tidak salah itu namanya Pak Hendro atau siapa ya setelah menelusuri dari beberapa tetangga rumah tersebut yang tak lain adalah penghuninya Pak Hendro Pak Ilham masuk dia masuk mengetok pintu saat itu yang keluar istrinya kamu sudah punya rumah baru kamu dapat dari mana ngerampok kamu jangan-jangan anakmu sendiri sudah kamu tumbalkan mas ngomong apa datang-datang nuduh saya melakukan persebelian maksudnya apa kalau kamu sudah pastikan bagaimana mungkin kamu bisa beli rumah ini setelah beberapa bulan anakmu meninggal dan anakmu dibiarkan sakit kamu itu ibu apa setan itu kata Ilham saat itu keluar Hendro dari kamar mas ini urusan saya saban pulang gak usah urusan saya saya kesini mau menjelaskan ke kamu hutang-hutang yang kamu tinggalkan itu belum kamu lunasi itu punya adik kamu inget gak kamu kamu kabur bawa sertifikat gak dibayar gak diansur aku yang angsur semuanya kamu udah punya otak ya itu adikmu sendiri kamu ambil hartanya tapi semuanya sudah sudah cuma saya mengingatkan sama kamu saya mau tanya sekali lagi sama kamu Hendro kamu dapatkan rumah ini dari mana apa benar orang-orang yang saya dengar secara langsung kamu melakukan pesulian dengan cara menumbalkan anak kamu sendiri kalau iya kenapa mas itu langsung terucap dari Hendro saat itu Pak Ilham ya sudah aku sudah tahu tapi jangan harap kamu bakal bisa tenang setelah apa yang sudah kamu lakukan dengan anakmu sendiri ingat itu diancam sama Pak Ilham itu Hendro sampai akhirnya mereka tidak ya sampai pertengkaran itu dengar oleh para warga Pak Ilham balik ke kampung dia menemu istrinya termasuk menjelaskan ke adiknya yang saat itu tinggal serumah dengan Pak Ilham kalau kakakmu yang tak lain itu Hendro dia sudah bersekutu dengan Iblis dan terus gimana kak banyak adiknya termasuk istrinya juga kita harus bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Hendro dan saat itu lewat beberapa saran dari orang-orang yang ahli kebatinan dengan caranya itulah Pak Ilham yang diberikan beberapa petunjuk yang khawatir kalau Hendro itu bisa jadi mungkin akan membuat dia semakin menjadi jadi dengan perilakunya menumbalkan orang Pak Ilham sudah mau ada korban selanjutnya setelah anak kandungnya sendiri dalam beberapa bulan kabar lagi didengar kalau Hendro itu punya seperti usaha tapi dia tidak kerja jadi mengerjakan orang menyuruh orang untuk bekerja dengannya tapi satu tahun ada pekerja yang meninggal dan ini yang membuat Pak Ilham yang sebagai kakaknya sudah tahu Hendro pelaku pesugian sangat-sangat merasa bersalah ketika membiarkan orang-orang yang dekat dengan Hendro dijadikan tumbal pesugiannya saat itu Ilham bersama adik bungsunya berusaha menjelaskan ke orang-orang yang berhubungan dengan Hendro untuk jangan terlalu percaya dengan dia karena dia adalah pelaku pesugian tapi semuanya itu tidak mudah bagi Pak Ilham karena orang-orang yang dijelaskan pun tidak percaya kalau Pak Hendro itu pelaku pesugian karena kedatangan dia memang sudah kaya tapi mereka tidak tahu asal-usulnya kekayaan itu dari mana setelah apa yang dilakukan oleh Pak Ilham dengan orang yang dia tetangga sekitarnya Pak Hendro dengan sengaja meminta izin saya akan membuktikan saya ingin menaburkan sesuatu di rumah adik kandung saya untuk apa Pak aku ingin membuktikan bahwa adikku pelaku pesugian itu dengan sengaja dia ngomong sama tetangga dia menaburkan sesuatu di sekeliling rumah Hendro yang tujuannya bukan sandat bukan telur bukan tapi berharap perewangan itu tidak bisa masuk ke rumahnya Hendro dan saat itu memang Hendro dan juga istrinya kehidupannya memang glamor sering sana sini jarang di rumah kesempatan itu digunakan oleh Pak Ilham dan beberapa waktu setelahnya mungkin satu minggu dua minggu tidak ada dampaknya pas satu bulan tepat di mana Hendro itu ritual mungkin ritual itu akan gagal dan tetangga sebelah di sekitar rumah Pak Hendro sering mendengar teriakan anak kecil tangisan anak kecil yang tak lain mungkin anaknya Hendro sendiri itu juga semua diceritakan ke Pak Ilham satu bulan dua bulan tiga bulan mungkin itu baru dampak dari ritual yang gagal perewangan itu mungkin sudah sangat marah sampai usahanya dia yang dipekerjakan orang satu per satu usahanya mulai hancur banyak karyawan yang keluar secara barengan sampai dalam setengah tahun saja usahanya itu hancur total seakan-akan harta itu mungkin ditarik lagi oleh perewangannya karena pelaku kesugiannya orang yang menyembah itu tidak melakukan ritual ya mungkin dia melakukan ritual si Hendro tapi sesembah itu atau perewangan itu tidak bisa masuk iblis itu tidak masuk di sekitar rumah yang sudah dipagar gaib oleh Pak Ilham untuk Hendro tidak bisa mendapatkan perewangannya setelah mungkin setengah tahun tepatnya usahanya mulai banget istrinya Hendro yang tenang dia jatuh sakit dan sakitnya ini yang memang awal mula hancur segala-galanya dan itu tidak mudah bagi istrinya Hendro untuk sembuh sudah sampai beberapa rumah sakit sampai ke dukur sampai ke mana saja itu sudah dilakukan cuman Ilham sudah tahu itu dampak dari kamu lakukan kesubahan mungkin kamu sempat kaya tapi sekarang istrimu tidak bisa sembuh istrinya itu dalam keadaan tubuhnya yang sangat kurus wajahnya sudah terlihat kayak tengkorak hidup sampai mungkin satu tahun setengah persis sakit yang dialami istrinya Hendro dia meninggal dunia setelah istrinya itu meninggal Hendro pun juga harus mengalami sakit yang lebih parah lagi tapi keadaan itu sudah sangat berbeda rumah yang dia tinggali saat itu sudah dijual untuk pengobatan istrinya Hendro sampai ya bahasanya ngemis-ngemis minta sama Pak Ilham untuk bisa tidur atau numbang istirahat karena sudah tidak ada tempat lagi untuk kehidupan dari Hendro semuanya sudah habis habis begitu saja karena adik bungsunya yang tidak tegaan ya adik bungsunya inilah yang menerima Hendro dan disitulah Hendro itu akhirnya diusahakan untuk biar bisa tobat tapi usahanya Pak Ilham untuk membuat Hendro itu tobat tidak mudah sampai mengundang para kiai untuk menuturkan hal-hal yang bersifat baik sampai hal-hal yang paling utama yaitu dua kalimat sehat itu tidak bisa terucap dari mulut Hendro adiknya Pak Ilham sendiri sakit yang sudah parah ya sakitnya kayak istrinya hampir beberapa bulan sampai dia hanya nyerah sendiri aku akan meninggal dalam pelukan iblis kata Hendro karena Hendro sudah tidak bisa seperti orang yang tidak melakukan sesembahan mungkin dia bisa melafalkan dua kalimat sehat masih bisa taklil takbir tasbeh ini tidak bisa Hendro itu benar-benar mulutnya kayak terkunci dan sampai akhir hayatnya si Hendro kata Ilham yang dirawat oleh istrinya Hendro termasuk adibungsunya dalam keadaan dia terbaring lemas penuh penyakit mulut terkunci tidak bisa mengucapkan dua kalimat sehat Hendro meninggal dunia semenjak kematiannya Hendro adik bungsunya dijelaskan oleh Pak Ilham bahwa itulah orang-orang yang sudah bersekutu dengan iblis termasuk untuk anak-anaknya untuk istrinya membuktikan secara sendiri orang yang bersekutu dengan iblis meninggalnya sangat susah dan untuk kembali ke jalan yang benar jalan taubat itu tidak mudah dan bahkan tidak bisa jadi yang disaksikan oleh Pak Ilham semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmat dan pelajarannya agar kita jangan pernah sedikitpun punya pikiran untuk lari ke pesemihan sesusah apapun itu adalah ujian dan hikmat dari Allah SWT agar kita selalu dikuatkan dalam segala hal semoga kita dan Anda semuanya selalu diberikan di curahkan keberkahan diberikan di lancarkan dan dimudahkan dalam segala urusan amin amin ya rupal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati